Gak kerasa ya, ngopi masrah udah episode terakhir aja Selama sembilan bulan ini, kita udah banyak cerita, sharing, maupun kolaborasi sama KMF Mipa yang keren-keren Walaupun sebagian besar episodenya kita tag di tempat masing-masing, semoga gak mengurangi pesan yang ingin kita sampaikan ya Pada episode terakhir kali ini, yuk mari sama-sama kita flashback apa yang sudah kita lewati selama sembilan episode ngopi masrah Di ngopi masrah yang pertama, kita ngobrol sama Jenderal dan Ketua Gegana yang setia dukung para atlet FNIPA di OMI Orang-orang yang berpengalaman dalam memimpin dan menggerakkan anak-anak FNIPA untuk mendukung para atlet di ajang lomba yang kita tunggu-tunggu Walaupun OMI tahun ini belum bisa terlaksana, tapi semoga semangat sportivitas kita gak luntur ya Dari ngobrol kali ini, kita belajar tentang cara memimpin suatu masa dalam skala yang besar Pemimpin hebat ini juga punya tugas untuk menciptakan suasana yang konusif dan harmonis saat mendukung KMF NIPA bertanding Mereka juga bertugas membangun suasana supporteran yang asik Seorang Jenderal Gegana harus punya skill people management yang bagus Episode 2 yang kita beri judul produktif selagi diberi masa Kita berbagi sedikit tips buat teman-teman tentang cara bersyukur dan menggunakan waktu yang ada dengan baik Hal-hal kecil seperti gak menunda pekerjaan, konsisten pandai diri sendiri, menepati janji, dan lain-lain Bisa membuat hari-hari kita jauh lebih bermanfaat dan berarti Kita berusaha buat visualisasi apa yang baik buat dilakukan dan yang sebaiknya gak kita lakukan Episode 3, episode pertama yang kita take setelah diumumkannya pandemi nih Di episode kali ini kita ngobrol bareng Kak Aswar yaitu Ketua Serumji 1441 Hijriah Episode ini kita mengangkat tema tentang empati saat pandemi Empati memang gak hanya kita lakukan saat adanya pandemi saja Tapi di setiap kegiatan yang kita lakukan hendaknya ada tersisip empati di dalamnya Entah itu dampaknya langsung maupun dampaknya tidak langsung Di episode ini kita banyak dapat tips-tips dari Kak Aswar tentang cara kita menjalani bulan Ramadan di saat pandemi Tapi kita berdoa aja biar pandemi ini cepat berakhir Dan Ramadan tahun depan kita bisa seperti Ramadan-Ramadan sebelumnya Episode 4, episode kali ini kita berbagi beberapa step untuk membangun personal branding Personal branding ini sangat dibutuhkan banget untuk setiap orang Personal branding yang kita bawa bisa menentukan cara pandang orang lain terhadap kita Personal branding ini berupa skill, keperibadian, keterampilan, dan karakter Episode 5 kali ini kita bawa tema tentang potensi diri Setiap orang punya potensi masing-masing di dalam diri mereka Potensi diri yang dikenali sejak awal bisa dikembangkan dan jadi salah satu kekuatan buat kita Episode kali ini kita berbagi sedikit tips-tips buat teman-teman Supaya bisa menggali potensi diri masing-masing Gak apa-apa kalian belum menemukan potensi diri kalian masing-masing sekarang Tapi gak ada salahnya untuk mencoba dimulai Karena lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali Episode 6 ini lanjutan dari episode 5 Tema yang kita bawakan masih sama yaitu tentang potensi diri Episode 5 kita bahas tentang cara mengenali potensi diri Sedangkan di episode 6 kita bahas tentang cara mengembangkan potensi diri Potensi yang sudah kita kenali akan sayang jika tidak dikembangkan dengan baik Episode 7 kita ngobrol dengan para kahim dan wakahim FBIPA Serta KBM dan Ketua DPM FBIPA Kita bahas lagi nih tentang kepemimpinan Tapi di lembaga yang lebih struktural Kita membahas tentang tantangan sebagai pemimpin Bagaimana cara kita menghadapi masalah tersebut dan lain-lain Kita bisa belajar banyak dari para pemimpin hebat ini Episode 8 kali ini kita ngobrol sama alumni FBIPA Kali ini kita korek-korek tentang dunia kerja ke KAD yang merupakan alumni FBIPA Kita ngobrol tentang apa saja yang harus kita persiapkan untuk masuk ke dunia kerja Skill-skill yang harus kita punya Pengalaman wawancara Cara bersikap ketika wawancara Sevi dan lain-lain Episode 9 kita masih ngobrol dengan alumni FBIPA IPB Kali ini kita ngobrol dengan Kak Kartika Kita ngobrol-ngobrol tentang realita di dunia kerja Mental dan mindset yang harus kita miliki Cara bertahan di dunia kerja dan lain-lain Ternyata udah banyak banget yang kita obrolin Mulai dari mengendal diri sendiri Hingga mempersiapkan masa depan Terima kasih ya buat teman-teman yang sudah menyaksikan Ngopi Mesra dari episode 1 sampai sekarang See you! Terima kasih telah menonton!